Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selikus kajian pada maghrib, Masjid Al-Ithihad Yang Allah SWT, teman-teman pengurus yang saya hormati Alhamdulillah, gak disangka, gak diduga Ke Ithihad, ngajak saya untuk ngaji terus, ngaji bareng Dan ketika ngajak saya ngaji, saya tanya kitabnya apaan? Kitabnya terserah, ketika terserah mau pilih yang berat atau mau pilih yang ringan Kalau yang berat ayo, yang ringan juga enak Nah, kalau yang ringan banyak banget mesin yang pilih yang ringan Nah, Ithihad nih pilihnya yang berat aja dah Pak Yang berat, yang berat apaan ya, udah langsung aja ke asalnya gitu Kalau saya kan pasti yang saya bawa kitab hadis ya Kitab hadis apaan yang asal, yaudah kitab Sohe Bukhari Kita ngaji Sohe Bukhari, walaupun konsekuensinya adalah bacanya lama Hatamnya mungkin kita udah nilai Belum hatam Ya kan, tebal kan Tebal kita ngajinya seminggu, sebulan dua kali Sebulan dua kali Kapan hatam mungkin gitu kan Kapan hatamnya Akan tapi Mudah-mudahan Walaupun kita gak hatam Panggannya kita sama Imam Bukhari Kenceng Rindunya kita sama Rasulullah Kenceng Nah, berhasil kan Ya, kita meninggal dalam keadaan rindu sama Rasulullah S.A.W Rindu sama ulama-ulama hadis Sobil khusus Imam Bukhari Dan enaknya lagi Kalau kita bacanya Sohi Bukhari Gak ada yang berani ngelawan Kan udah Sohi Siapa yang bilang Wah hadisnya palsu Wah hadisnya apa Hadisnya lemah Gak ada yang berani bilang begitu Jadi kan enak ya kita bacanya Jadi Kayak baca Quran Kayak baca Quran Kan semuanya Sohi ya Semuanya benar gitu Enaknya kan Sohi semuanya Nah, berhasil kita kan Berdalil jadi enak Kepastiannya Pasti Sehingga tanpa ragu lagi Kalau umpamanya Ustadz Kenapa gak arbain Arbain kan biasanya orang udah hatam ya Buku kitab hadis yang paling kecil adalah Namanya Arbain Arbain itu banyak Tapi Arbain yang paling ketop adalah Arbain An-Nawawiyah Karangan Imam Nawawi Itu biasanya orang ngaji kitab itu dulu gitu Terus habis itu Biasanya Pilihannya dua itu Kalau mau ke Piki Maka larinya ke Bulugul Marom Kalau mau ke Ahlak Larinya ke Riyadus Solihin Nah, apa bedanya Kalau Riyadus Solihin Nganterin orang Jadi orang baik Baca kitab Riyadus Solihin Sebulan, dua bulan Insya Allah berubah menjadi orang baik Tapi Belum tentu pinter Tapi kalau misalnya kita bacanya Bulugul Marom Insya Allah Jadi orang pinter Tapi belum tentu Baik Karena yang konsentrasinya kan Di ahkam ya Dihukum Kalau Riyadus Solihin kan Konsentrasinya di akhlak Ya lah Ngajarkan ngantar kita Jadi orang Jadi orang baik Kalau Sohibori gimana Sohibori semuanya Terutama Ngantarkan kita Kepada jadi orang Orang pinter Banyak mengenal Wabil khusus lagi Nanti kalau misalnya Jamaah pada mau bawa kitab Cakep banget Kalau beli kitab Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Arab aja Jangan pakai bahasa Indonesia Bahasa Arab aja Yang bahasa Arab Kita baca Sanatnya mulu ya Kan sanatnya dulu ya Baca panjang dulu sanatnya Baru ke kematan Tapi justru Dalam ilmu hadis Itulah indahnya Baca kitab hadis Dengan sanat Kalau kita potong Kayari Solehin Atau Bulgul Maram Atau Arba'in Nawawi Kita potong Kita kenalnya kan Cuma sahabat doang Tapi kalau kita Kita baca Sohibu Hori Tabiin kita kenal Tabiin kita kenal Tabiin kita kenal Tabiin juga Kita bisa Bisa kenal Apa Ustadz Ya susah Ngapalnya Tapi kan ada Ada hikmah-hikmah Yang Bisa diambil Dari Dari kajian itu Dari kajian Kajian Sanat Kajian sanat Dan Jujur aja Memang jarang orang yang Menyentuh ini Menyentuh Kajian dengan sanat Kenapa kayak begitu Pertama Belum tentu banyak yang mau Yang kedua Pusing Ngapalin orang Ngenalin orang Tokoh-tokoh Akan tapi menurut Heman saya Bagus-bagus aja Bagusnya Dimana Kan kata 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 ulama Ketika kita Kita Nyebutin Nama seorang ulama Maka Akan muncullah Hikmah Akan turunlah Berkah Indah zikril ulama Tanah dalul Barakah Kan begitu ya istilahnya Nah yang mau download Kitabnya silahkan Atau yang Yang mau buka Aplikasi yang saya bikin Juga Silahkan Aplikasi yang saya bikin Ini saya lagi buka Judulnya adalah Perusahaan Islam Digital Perusahaan Islam Digital Itu ada Lebih dari 5.000 kitab Sekarang ini mungkin 8.000 8.000 kitab Ya Alhamdulillah Buka Nah di Sohe Sohe Buhari Saya buka dulu Sebentar Bisa di Kompongin ke Ini Nggak bisa ya Ke TV Nggak bisa ya Baik Nah kita akan baca Dari 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 awal Awal Kitab Dari awal Kitab Dan Mudah-mudahan Ngurut Ngurut Walaupun Sekali lagi Baca kitab Yang kayak begini Yang kitab asli Ada Nggak enaknya Tapi Berkahnya Banyak Nggak enaknya Apaan Nusat Kadang-kadang Terulang Kan ada Mukar Ada yang namanya Pengulangan Pengulangan Nggak bisa Dihindari Emang dari Sononya Mungkin Madhab kita adalah Kita akan baca Kitab Sohe Buhari Secara Berurutan Walaupun Konsekuensinya Waktunya Agak sedikit Lama Sohe Buhari Sebagaimana Kita ketahui Semuanya Adalah Kitab Yang paling Sohe Setelah Al-Quran Nggak ada Kitab Yang paling Sohe Setelah Al-Quran Kecuali Sohe Buhari Menurut Itifak Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah Kitab Anu Kitab Anu Nggak Orang Yang paling Sohe Adalah Kitab Sohe Buhari Kitab Karangan Siapapun Juga Kalah Sohinya Dibanding Sohe Sohe Buhari Mau Kitab Fikih Mau Kitab Akidah Mau Kitab Apapun Yang paling Sohe Kata Kalau Imam Safi Yang paling Sohe Adalah Muatok Imam Malik Tapi beliau Mengatakan Seperti itu Karena Waktu Zaman Beliau Hidup Sohe Buhari Belum Ada Ketika Belum Ada Yang paling Sohe Muatok Malik Tapi ketika Imam Buhari Datang Imam Buhari Mengkaji Muatok Malik Meriwayatkan Dari Imam Malik Beliau Mengoreksi Dengan Persi Baru Dengan Mengumpulkan Riwayat Baru Jadilah Sohe Buhari Dengan Segala Kekurangan Dan Kelebihannya Banyakan Kelebihannya Dibanding Kekurangannya Baik Kita Boleh Mulai Nanti Sedikit Nanti Kita Baca Syiroh Syiroh Imam Mutasili Ila Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Al-Bukhari Rahimahullah Nafa'an Nabi Ulumih Fiddaraini Amin Kuala Bismillah 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 Al-Wahyi Ini Ciri khasnya Imam Buhari Itu Kan Kitab Sohe Ini Dibagi Ada Kitab Ada Bab Ada Bab Ada Kitab Itu Biasanya Dimulai Dengan Bismillah Kalau Bab Tanpa Bismillah Nah Di kitab Badul Wahyi Ini Ada Yang Mengatakan Ini Kitab Ada Yang Mengatakan Ini Bab Ada Yang Mengatakan Abu Ini Hilabnya Banyak Yang Kita Baca Kebetulan Naskah Yang Saya Buka Adalah Naskah Takikannya Dr. Mustafa Dibul Guru Saya Sendiri Di Syria Dan Saya Ngaji Ada 4-5 Tahun Sohi Bu Hori Sama Beliau Jadi Nyambung Sanat Nah Beliau Memilih Tanpa Kitab Tahkikan Beliau Memilih Riwayat Yang Tanpa Kitab Jadi Bismillah Badul Wahyi Badul Wahyi Baru Disitu Kemudian Bab Padahal Biasanya Kitab Terus Bab Atau Abbab Kemudian Bat Nah Disini Yang Keduanya Langsung Bab Bak Ber Ini Imam Bukhari Awal Bab Kok Kitab Kok Nggak Kitab Iman vapor Kitab Rukun Islam Atau Rukun Iman Atau kitab yang lainnya Kenapa kok Badul Wahyu Yang membedakan kita Sama Rasulullah apaan sih Yang membedakan Abu Bakar Sama Rasulullah apaan Kan Wahyu Abu Bakar gak dapet Wahyu Rasulullah dapet Wahyu Yang membedakan manusia dengan Nabi apaan Wahyu Terus kita percaya sama Quran Lewat mana Lewat Wahyu Dan keislaman kita Kita dapet dari mana Dari Wahyu Dari Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah wawal hasil Imam Bukhari pengen bilang nih Inti-inti ini kalau mau ngaji Islam Yang harus inti ketahui dulu adalah Soal konsep Wahyu Tampak inti percaya sama Wahyu Ntar dibilang Nabi Muhammad bohong Iya kan Dapetnya dari mana Quran turun ke Nabi Muhammad lewat apaan gitu Pakai apaan kan pakai Pakai Wahyu Nah Wahyu itu apaan sih Nah karena itu Imam Bukhari Mulai dulu nih Ayo kita ngaji Mulai dengan Apa itu Wahyu Dan bagaimana ceritanya kok Wahyu sampai turun kepada Rasulullah Modelnya itu kayak Kayak gimana Apakah kita dapet SMS Dapet WA Dapet email gitu Nah ini kita akan lihat Gimana hadisnya Dan Imam Bukhari memulainya dengan ayat Artinya apa yang dipilih Yang dipilih adalah Nabi Muhammad itu dapat Wahyu Emang cuma Nabi Muhammad doang Enggak Udah Nabi sebelumnya udah ada Udah dari Nabi Nuh Terus sampai ke bawah Sampai Nabi Nisa Alaih salatu wassalam Semua Nabi dapat Wahyu Kita nih yang orang biasa Baru gak dapat Wahyu Kita mungkin gak dapat Dapat sesuatu dari Allah SWT Bisa Namanya Agak sedikit rendah Namanya ilham Ilham ya Kalau kita dapat ilham Itu Jelas di bawah Wahyu Tapi Ibaratnya Itu bisikan Atau Atau pesan dari Allah SWT Nah kadang-kadang kan Ilham Ada yang bisa menerjemahkan Ada yang gak bisa menerjemahkan Ilhamat dari Orang-orang yang Yang soleh-soleh Orang-orang yang soleh Ngelihat sesuatu Tahu-tahu terbetik ya Terbetik kepengen begini Lihat ini Kepengen Gini Kepengen gini Mentok Ketika mentok Tahu-tahu ada Ada ide Dari sini Dari sini Dari mana Pak Ada ilmunya Pakai baca Enggak Enggak Datang Dari atas Gitu Dari atas Apaan itu namanya Itu namanya Ilham Ilham Nah ilham itu dikasih kepada siapa Ke semua orang Pak Semua orang Cuman ada yang bisa menerjemahkan Ada yang tidak bisa menerjemahkan Nah ilhamat yang dari Allah SWT Buat orang-orang yang soleh Diterjemahkan Diterjemahkan dalam sebuah Karya Dalam sebuah Apa namanya Ucapan Ucapan Tapi bukan wahyu Kalau wahyu kan murni ya Dari Allah SWT Kalau ilham ini adalah Ide Ide Sentuhan Sentuhan doang Dari Allah SWT Contohnya kayak gini Contoh Contoh simpel Kemarin saya ikut munas Lembaga zakat Di Malang Terus kata Komisioner dari Dari Basnas Kita nih Umat Islam Indonesia Kekurangan ahli zakat Ahli zakat itu masih kurang Kalau misalnya orang yang Yang ahli zakat Mungkin cuman Pakar tentang zakat Mungkin cuman 4-5 orang doang Ini masih kurang banget Diperlukan orang-orang yang mengkaji Lebih dalam lagi Soal fikir zakat Dan segala aspek-aspeknya Saya Abis ngomong beliau Ngomong begitu Wah Pengen mempersiapkan Anak saya Menjadi ahli Zakat Kepengen Nulis Mulai nulis Buku tentang Zakat Buku apaan Mulai terbetik Lagi Ini apaan Ini ilham atau wahyu Pasti bukan wahyu Ini yang namanya Ilhamat Kita gak punya ide Ada ide Ada sentuhan Nah kita akan lari ke Kesana Ilhamat tadi Baik Nah hadis yang pertamanya Kuala hadisana Al-Humaydi Wahyu Abdullah ibn Zubair Kuala hadisana Sufyan Kuala hadisana Yahya ibn Said Al-Answari Kuala akbar Muhammad ibn Ibrahim Al-Taymi Anahu Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laythi Yakul Samitu Umar Al-Khattab Radiyallahu Al-Mimbari Kuala Samitu Rasulullah Sallallahu Al-Answari Yakul Innamal A'malu Bin Niyat Wa Innamal Likul Limri Imanawa Maman Kanat Hijratuhu Ila Dunya Yusibuha Aw Ilam Ra'atin Yankiwa Fahijratuhu Ila Mahajara Ilai Ini Hadisnya Dan ketika kita baca ini Berarti kan kita baca dua unsur ya Ada Sanat Ada Matan Biasanya Kalau kita baca Ngaji kita biasa Itu Tidak pakai Sanat Adanya langsung ke Matan Sanatnya pun Paling An-Abi Hurayroh An-Umar Ibn Khotob An-Ibni Abbas Sahabatnya Ibn Abbas doang Yang disebutin Kalau ini Kan enggak Ini tadi kita bilang Ada Sanat Humaydi Ini satu Wawa Abdullah Ibn Zubair Yang pertama Ini gurunya Imam Bukhari Dari gurunya Imam Bukhari Ke gurunya lagi Siapa Sufyan Ada sana Sufyan Aniyah Ibn Said Al-Ansari Kuala Akbaroni Muhammad Ibn Ibrahim At-Taymi An-Naw Samia Al-Qamah Ibn Wakwas Al-Laisi Yakul Samia Umar Ibn Khotob Radiyallahu Al-Mimbar Kuala Jadi ada 6 orang Sebelum Rasulullah S.A.W. Antara Imam Bukhari S.A.W. Ada 6 orang 6 orang inilah Yang mengantarkan Hadis Rasulullah Ngomong Direkam sama sahabat Umar bin Khotob Direkam lagi sama Al-Qamah Direkam lagi sama Muhammad Ibrahim Direkam lagi sama Yahya Ibn Said Al-Ansari Direkam lagi sama Sufyan Direkam lagi sama Humaidi Baru ditulis oleh Imam Bukhari Jadi 6 orang 6 orang ini Ini benar atau enggak Justru inilah Ilmu hadis Ada Sumbernya dari mana Sumbernya dari Kan ini Inamal Amal Bin Yat Hadis Inamal Amal Bin Yat Itu sumbernya adalah Imam Bukhari Dari gurunya Dari gurunya Dari gurunya Dari gurunya Dan kerennya lagi nih Semua gurunya Terdeteksi Siapa Humaidi Siapa Sufyan Siapa Yahya Siapa Al-Khoma Semuanya terdeteksi Rumahnya dimana Ketahuan Karakternya Ketahuan Ahlaknya Ketahuan Cukang bohong atau enggak Enggak Solatnya rajin atau enggak Solatnya Bentang-bentong atau enggak Akidahnya lempeng atau enggak Semuanya Ke data Datanya ini namanya Rijal hadis Kitab Rijal hadis Itu yang mendata Semua perawi-perawi Yang ada dalam Kitab-kitab Hadis Semua Adakah orang yang tidak dikenal Ada Ada yang tidak dikenal Kalau ada yang tidak dikenal Maka kondisi hadisnya Tidak bisa sampai Kederajat Sohe Kalau ada orang yang tidak dikenal Contohnya disini Kita baca tadi Yahya Ibn Said Al-Ansori Yahya Ibn Said Al-Ansori siapa Gak tahu tuh Orang Madinah Begitu doang Maka gak bisa jadi Sohe Harus dicari Yahya Ibn Said tuh Gurunya siapa Muridnya siapa-siapa aja Yang pernah ngajak sama beliau Siapa-siapa aja Terus Ahlak akidahnya gimana Abis akidahnya gimana Ahlak syariatnya gimana Ahlaknya kayak gimana Tiga yang ditanya nih Dari akidah Akidahnya Al-Sunnah atau Siah Atau Murjiah atau apaan ya Ini ditelusuri Terus Ini Ada kan orang yang Islam Tapi gak mengamalkan Rukun Islam Dia sholat gak Dia puasa atau gak Dia haji atau gak Itu diteliti Kemudian ahlaknya Ahlaknya cakep atau gak Nah kalau Imam Bukhari Khusus Imam Bukhari Ini neliti sampai Ahlaknya kenceng Kadang-kadang orang Menurut orang Ini orang udah baik Tapi menurut Imam Bukhari Belum Belum baik Belum baik Contoh simpel Yang populer banget Di Di Tengah masyarakat Pencinta hadis Kan Imam Bukhari Pernah ke Mesir ya Cari guru Cari guru Akan mendapatkan Pengen dapatkan riwayat Dari guru langsung Biar didengar langsung Langsung-dengar Tau-tau Pas nyampe rumah gurunya Gurunya lagi pengen Nangkep ayam Pengen motong ayam Motong ayam Gimana kalau misalnya Antum mau motong ayam Gimana Ustaz Ayam di Di halaman Antum kasih beras kan ya Tembarin jagung Atau Beras Udah deket Tangkep Tangkep Kata Imam Bukhari Gak lulus Ini orang Kenapa gak lulus Boong sama ayam Boong sama ayam Ayamnya kan diboongin Kalau mau kasih makan Kasih makan aja Tangkep Tangkep aja Nah ini kan Tangkep Pakai Kasih 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 makanan Ini boong Beliau gak jadi Meriwatkan dari Perawi ini Itu saking Saking Kerasnya ya Imam Imam Bukhari Ada lagi kayak Suhbah Ini Jaman sekalian Kalau kita ke WC Ini WC Kan ada WC Jongkok Ada WC Duduk Ada WC Yang kloset Yang gitu Ini kalau Kalau Saya nilai Kayaknya disini Banyak yang gagal lulus Kenapa Karena memilih WC Yang pake Yang pake Urin Iya Itu kalau milih itu Dalam perspektifnya Imam Bukhari Gak lulus Kalau milih yang diri Juga gak lulus Kenapa kan ada yang jongkok Kalau jongkok Baru Lulus Kok begitu Kan dasarnya Islam ngajarin kita Kencing gimana Kencing diri atau Kencing duduk Duduk Kecuali Gak ada Gak ada tempat Kalau gak ada pilihan Ada yang cuman diri doang Lain Lain masalahnya Tapi kalau misalnya Ada pilihan Dan ternyata kita Milih yang Yang gak sunnah Maka kita dianggap Cacat Cacat akhlak Ini Kalibernya Sohi Imam Bukhari Imam Bukhari Kalau Imam yang lainnya Gak apa-apa Kan gak haram Ini Kan gak haram Kalau Imam Bukhari Ini bukan masalah haram Ini ahlaknya Udah Belum Belum KW1 Belum lulus Itu seperti Seperti itu Dan itu Ketika kita tadi Ada 6 perawi Maka 6-6 nya Yang harus lulus Bukan 5 lulus 1 gak lulus Selesai Jadi di Cut roll ya Enggak Kalau 1 gak lulus Maka Jatuh nilainya Adalah yang terkecil Bukan yang terbesar Kalau Nomor 1 9 Nomor Ini 8 7 Yang ada ini Bawah ini 5 nih Ini 8 lagi Ini 8 lagi Ambil yang mana Ini nilainya Ambil yang paling Yang paling kecil Yang paling kecil Ini Susahnya Ilmu Mencari Periwayat Hadis Ini susahnya Nah Terus kematannya Baru Kematannya Matannya Inamal A Makhlubinnya Semuanya orang Udah tahu Populer banget Dan anehnya Disini ya Ini keanehan Keanehan Dalam ilmu Periwayatan Hadis Tidak ada Yang meriwayatkan Dari Rasulullah Kecuali Umar bin Khotob Hadis Inamal A Malu Bin Niyah Dari Umar bin Khotob Tidak ada yang Meriwayatkan Kecuali Alkoma Ibn Wakos Dari Alkoma Bin Wakos Tidak ada yang Meriwayatkan Hadis Hadis ini Ini anehnya Anehnya Rasulullah Ngomongnya Dimana Alal mimbar Dimimbar Tapi Tidak ada yang Meriwayatkan Umar bin Khotob Juga Alal mimbar Maaf Tadi ya Rasulullah Belum Alal mimbar Umar bin Khotob Yang alal mimbar Umar Khotob Ngomongnya Dimimbar Tapi Yang merekam Cuman Adalah Cuman Alkomah Yang merekam Cuman Muhammad Ibn Ibrahim Nah Walhasil Ulama-ulama Hadis Mengatakan Hadis Inamal A'mal Bin Bukan Hadis Mutawatir Bukan Hadis Mutawatir Hadis Ahad Kan Orang Pada bilang Karena Populer Banget Kan Wah Hadisnya Sohi Mutawatir Enggak Inamal A'mal Bin Gak Mutawatir Dia Sohi Bener Tapi Tidak Mutawatir Kenapa Karena Jalurnya Di atas Cuma Satu Di bawah Baru Banyak Di bawah Banyak Setelah Yahya Ibn Said Al-Ansuri Baru Baru Banyak Nah Akan Tapi Maknanya Banyak Ditopang Oleh Riwayat Yang Lain Makna Dari Inamal A'mal Bin Niat Itu Ditopang Oleh Ayat Maupun Hadis Yang Lain Kita Kita Jelasin Hadis Inamal A'mal Bin Niat Kan Ada Bin Niat Inamal A'malu Sesungguhnya Amal Segala Amalan Itu Tergantung Daripada Niatnya Dan Sesungguhnya Setiap Seorang Punya Niat Punya Niat Ini kan Jadi Kaedah Kita Ngapain Aja Harus Diasari Dengan Niat Dan Nggak Ada Amalan Itu Tanpa Niat Kita Ke Masjid Di Masjid Tihad Ini Itu Pakai Niat Antum Kesini Mau Ngapain Anda Mau Sholat Abis Sholat Yaudah Pengen Sholat Ngaji Anda Nggak Pengen Ngaji Dapat Nggak Pahala Ngaji Enggak Nggak Dapat Anda Duduk Antum Duduk Duduk Dengerin Atau Nggak Sambil Dengerin Tapi Anda Nggak Pengen Ngaji Dapat Nggak Pahalanya Enggak Kenapa Dengar Pengen Ngaji Pengen Duduk Doang Pengen Duduk Doang Kan Inamal Amalu Bin Niat Wa Inamal Likul Lim Ri'im Manawa Dan Konsekuensinya Semuanya Dapat Sesuai Dengan Niat Masing Masing Dan Dia Yang Ini Populer Banget Rasulullah Nggak Sih Contoh Yang Ekstrim Contoh Yang Ekstrim Gimana Paman Kanat Hijratuhu Ila Dun Yusibuha Awem Murat Nyankyuha Fahijratu Ilama Hajar Ilai Hijrah Pak Hijrah Di zaman Rasulullah Bersama Rasulullah Ini Kurang Keren Apenya Kurang Keren Apenya Kurang Susah Apenya Kurang Mulia Apenya Kurang Berat Apenya Rasulullah Tapi Di zaman Rasulullah Itu Hijrah Itu Karena Allah Ima Karena Dunia Atau Karena Perempuan Nah Kita bisa Bayangin Hijrah Yang Berat Bukan Karena Allah Apalagi Cuma Ngajar Di Itihad Apalagi Cuma Ngaji Di Itihad Apalagi Cuma Jadi Imam Masjid Itihad Di Itihad Bisa Niatnya Nggak Lillah Ini Bahaya Banget Banget Bahayanya Apaan Kalau Kita Niatin Nggak Lillah Ya Habis Kita Nggak Dapat Apa Apa Sebaliknya Kalau Kita Niatin Lillah Enak Itu Kita Banyak Dapatnya Walaupun Ntar Kita Lihat Sendiri Walaupun Kita Nggak Sampai Selesai Tetap Dapat Pahalanya Walaupun Kita Nggak Sampai Mengerjakannya Kalau Udah Pasang Niat Kita Bisa Mendapatkan Pahalanya Walaupun Kita Sampai Kita Tidak Mengerjakannya Kita Bisa Mendapatkan Pahalanya Ini Hebatnya Niat Nah Karena Itu Imam Bu Hadi Sampai Bila Begini Kalau Antum Mau Ngapain Aja Pasang Dulu Niatnya Kalau Dalam Buku Antum Mau Nulis Buku Apa Aja Tolong Cantumkan Dulu Inamal Amalu Bin Niat Kenapa Kayak Begitu Untuk Meluruskan Niat Niat Kita Kadang-kadang Perlu Namanya Tajdidun Nia Memperbaharui Niat Kenapa Kayak Begitu Kadang-kadang Kita Niatnya Pertama Lempeng Terus Di tengah Jalan Belok Belok Kanan Atau Belok Belok Kiri Perlu Dilurusin Lagi Ayo Kita Lurusin Niat Kita Kita Ngaji Semata-mata Karena Allah Kita Pasang Niat Kayak Begitu Mudah-mudahan Lempeng Yang Salah-salah Kita Bisa Koreksi Ya Allah Kemarin Ngaji Niatnya Cuman Asal Duduk Aja Di Nungguin Isya Nggak Pengen Ngaji Cuman Nungguin Isya Daripada Pulang Kerumah Atau Karena Hujan Ya Allah Maafin Tadi Niat Yang Salah Ya Allah Lurusin Niat Saya Terima Kemarin Yang Kurang Bener Jadi Bener Antal Gopur Rahim Kita Perbaiki Kayak Gitu Dan Enaknya Allah Gopur Rahim Allah Enak Untuk Diminta Kita Minta Jadi Ini Imam Bukhari Hadis Yang Pertamanya Begini Dan Riwayat Pasti Banyak Di Riwayat Yang Lain Paman Kana Hijratu Ilallahi Warasulih Fahijratu Ilallahi Warasulih Cuman Yang Di Riwayat Yang Pertamanya Adalah Pendek Dan Disini Mohakiknya Bilang Ini Diulang Di 1 2 3 4 5 6 6 Kali Hadis Ini Dirwayatkan Oleh Imam Bukhari Dengan Lapas Yang Berbeda Dan Jalan Yang Berbeda Kecuali Sampai Yahya Ibn Said Al-Ansori Yahya Ibn Said Al-Ansori Keatasnya Sama Tapi Kebawahnya Bawahnya Yahya Itu kan Yang Disini Ada Sufyan Nanti Ada Malik Nanti Ada Yang 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 Lainnya Nah Ini Kan Menunjukkan Bahwa Hadis Ini Ahad Disini Jalurnya Cuma Satu Dari Yahya Ibn Said Sampai Ke Imam Buhari Nah Hadis Yang Kedua Kala Hadis Abdullah Bin Yusuf Kala Barna Malik An Hisham Ibn Urwah An Abihi An Abihi An Aishah Umil Muminin Radiyallahu Anha An Nal Haris Ibn Hisham Radiyallahu Anhu Sa'ala Rasulullah Sallallahu Fakala Ya Rasulullah Kayfayatikal Wahyu Fakala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ahyanan Iyatini Mislah Solatil Jaros Wawa Asyaddu Alayya Payab Simu Anni Wakad Wa'aitu Anhu Ma'kala Wahyanan Yatam Thalul Liyal Malaku Rojulan Payukal Limuni Fa'a'iyya Ma'yakul Kolat Aishah Radiyallahu Anha Walakad Ra'ituh Yanjil Alayhi Al-Wahyu Fil Yawm Shari Didil Barat Payab Simu Anhu Wa'inna Jabinahu Layata Fas Sodhu Arokon Nah Yang kedua Kita ngeliat Riwayatnya Hadasan Abdullah bin Yusuf Ini orang 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 Damaskus Kolak Barona Malik Ngajinya Ke Imam Malik Di Madinah An Hisam Ibn Urwah Orang Madinah Hisam Ibn Urwah An Abihi Dari Bapaknya Bapaknya Orang Madinah Juga Yang Ini Enak Belajar Hadis Dari Orang Soleh Ngeriwetin Dari Bapaknya Bapaknya Juga Orang Soleh Kita Kepengen Banget Kita Orang Soleh Anak Kita Orang Soleh An Aisyah Umil Muminin Dari Aisyah Dari Aisyah Siapa Encingnya Dari Encingnya Orang Soleh Ini Sudaraan Sudaraan Orang Soleh Semuanya Beliau Nanya Nanya Cerita Bahwa Haris Ibn Hisham Nanya Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana Wahyu itu Datang Ke Engkau Rasulullah Jawab Kadang-kadang Seperti Lonceng Suara Suara Lonceng Lonceng Kan Yang Menguing-uing Kan Di Kuping Ya Nguing-uing Kayak Begitu Dan Ini Bikin Rasulullah Jadi Pusing Keringetan Berat Banget Menterjemahkan Loncengnya Ini Berat Banget Kalau Kita Mos Periwitan Itu Kan Itu Bisa Diterjemahkan Nah Ini Seperti Lonceng Yang Diterjemahkan Oleh Rasulullah Dan Inilah Yang Terberat Yang Terberat Kalau Yang Lebih Ringan Apaan Ada Malaikat Datang Menyerupai Seorang Laki-laki Datang Kadang-kadang Datangnya Di atas Di Langit Kadang-kadang Nongkrong Di samping Rasulullah Nongkrong Samping Rasulullah Nyampe Indah Wahyunya Wahyunya Rasulullah Paham Rasulullah Apa Lindah Wahyunya Kadang-kadang Mimpi Kadang-kadang Mimpi Nah Itu kan Jawaban dari Rasulullah Ada lewat Mimpi Ada lewat Orang Ada lewat Lonceng Lonceng Nah Aisyah Cerita Saya pernah Lihat Rasulullah Datang Wahyu Itu Musim Dingin Lagi Dingin-dinginnya Tapi Beliau Keringetan Kenapa Keringetan Karena Saking Beratnya Pesan Itu Wahyunya Gak enak Turun Wahyu Ya Kayak Begitu Udah Resiko Udah Resiko Yang Diemban Oleh Rasulullah Nah Sekarang Kan ada Yang Aku Dapet Wahyu Kayak Liah Dapet Wahyunya Kayak Gimana Ada Ngimpi Kebanyakan Sekarang Orang Ngaku Dapet Wahyu Lewat Lewat Ngimpi Lewat Ngimpi Kalau Lewat Lewat Ginian Lewat Lewat Orang Kapan Datangnya Kita Bisa Ngelihat Tapi Kalau Rasulullah Lagi Datang Orang Ada Yang Sahabat Bisa Lihat Ada Yang Sahabat Nggak Bisa Lihat Ingat Cerita Rasulullah Abis Dari Gua Hiro Itu Kan Ada Malaikat Yang Nungguin Di Atas Di Atas Ngasih Wahyu Yang Yang Kedua Nah Malaikat Nya Bukan Kebawah Malaikat Di Atas Karena Rasulullah Masih 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 Rasa Ketakutan Ntar Udah Udah Akram Baru Tenang Bahkan Di Sohi Juga Riwayat Ada Yang Malaikat Menyerupai Orang Orang Itu Sahabat Orang Sahabat Sahabatnya Yang Paling Ganteng Siapa Sahabat Kalau Nabi Paling Ganteng Semua Tahu Nabi Yusuf Sahabat Nabi Yang Paling Ganteng Siapa Namanya Dihyah Al-Kalbi Dihyah Itu Paling Ganteng Saya Waktu Ngaji Tentang Dihyah Itu Kalau Beliau Kemadina Anak Perempuan Keluar Semua Ngeratin Dihyah Al-Kalbi Karena Saking Gantengnya Dan Saya Pernah Pernah Jara ke Kubur Beliau Di Damascus Dihyah Al-Kalbi Itu Saking Gantengnya Tadi Orang Sampai Keluar rumah Untuk Melihat Dihyah Baik Ini hadis Yang Yang Kedua Soal Bagaimana Wahyu Itu Turun Ke Rasulullah S.A.W Hadis Yang Ketiga Agak Panjang Agak Panjang Bahaya S.A.W Al-Kahal Shihab Al-Urwah Ibn Zubair Al-Aisha Up Al-Aisha Al-Umuran Al-Naha Kalad Awal Mabudi Abihi Rasulullah S.W Al-Wahyi Ar-Ruqyath Salihah Al-Nam Bakanala Yara Rukyan Ilha Jaat Misla Faliq Faliq Suma Suma Hubi Ba'ilai Hila Wa Kan'nah Yaklu Bidhari Hira'in Faya Takhonna Sufihi Wa wata'bud al-layali zawatil adadih qabla ayanzi'a ila ahlihi wa yata'waya maaf saya gedein dikit wa yata'awwadu li zalika sumah yarju ila khadijah supaya tazawwadu li misliha hatta ja'ul haq wa huwa fi gharihira wa ja'ahul malaku wata'ud warabukal akram para biar Rasulullah s.a.w. yarjufu fuaduhu pada ala khadijah binti huwailid radhiallahu anha waqala zammiluni zammiluni wa zammaluhu hatta zahaba anhur ra'u'u waqala khadijah wa akbaru al-khabar laqad khashitu ala nafsi waqala khadijah kalla wallahi ma yuhzika allahu abada innaka latasilur rahim wa ta'amilul kalli wa taqsibul ma'dum wa taqriddaif wa ta'inu ala nawa'i bilhaq fa antalqabihi khadijah hatta atadbihi warakah ibn na'ufal ibn asad ibn abdil unza ibn ammi khadijah waqala ra'an tanasara fil jahiliyah waqala yaktubul kitabal ibraniyah wa yaktubu minil injil bil ibraniyah masyaallah ayyaktubah wa kana shaykhan kabiran qad amiyah waqala tlahu khadijah ya ibn ammi isma' min ibn aqiqa waqala lahu warakah ya ibn aqiq mada tara fa akbarahu rasulullah sallallahu khabara ma'ra'a waqala lahu warakah hadha anna mus aladhi nazzalallahu ala musa ya laytani fiha jaza'un laytani aku nuhayan iz yukhrijuka qawmuka waqala rasulullah sallallahu alaihi salam awamukhrijiyyahum qalana'am lam yakti rojulun qatun bi mislima jitabhi illa umudiyah wa in yudrikuni yaumuka ansur ansurka nasuran mu'arrahan mu'arrahan summa lam yanshabu warakah antufiyyah wa wafataral wahyu ya ini agak panjang ceritanya dan ceritanya udah cukup populer yang ingin saya tegaskan disini adalah ini yang riwatin kok Aisyah lagi tadi Aisyah sekarang Aisyah nah permasalahan pribadi rasulullah yang banyak di dalam itu yang banyak tau siapa ya Aisyah isi rasulullah bukan ada Aisyah ada umur salamah ada yang lainnya nah ini isi rasulullah yang sembilan itu setelah khadijah ya itu yang panjang umurnya diantaranya adalah Aisyah yang punya majis taklim adalah Aisyah sedangkan isi yang lain itu gak punya majis taklim gak punya majis taklim gak punya tempat untuk menceritakan riwayatnya kebanyakan mereka hanya ditanya jawab kalau Aisyah emang punya majis taklim dan perawi yang paling banyak meriwayatkan adalah ponakannya sendiri urwah ponakannya sendiri nah kalau ponakannya kan jalurnya gak pakai salam alaikum tinggal buka pintu doang kan ponakan kan jadi mahrumnya ini ini kelebihannya riwayat Aisyah Aisyah meninggal tahun 58 Hijriah rasulullah kan tahun 11 ya tahun 11 berarti kan 47 ya 47 tahun kan cukup banyak waktu untuk meriwayatkan apa yang beliau kenal dari beliau tahu dari rasulullah rasulullah s.a.w. ini kenapa kok riwayatnya disini dan kedua Aisyah kan saksi saksi mata kan melihat sendiri rasulullah gimana gimana ini tapi kan ustadz yang disini bukan Aisyah belum mungkin belum lahir kali yang di awal atau masih masih kecil banget Aisyah ketika wahyu pertama kali turun nah Aisyah dengarnya dari siapa kan Aisyah boleh dengarnya dari orang lain karena patroh ketika beliau menceritakannya itu kan patrohnya panjang panjang bukan beliau ro'a itu kalau yang tadi kan ceritanya kan ro'a itu saya ngelihat sendiri rasulullah keringetan padahal lagi musim dingin kalau yang pertama kali wahyu turun Aisyah gak lihat karena Aisyah memang tidak tidak menyaksikan ya rasulullah menerima wahyu yang yang pertama di wahyu yang pertama nih kalau misalnya kita lihat kayak gini rasulullah mulai menyendiri di Gor Hiro dan saya kalau ceritanya kan cuman udah udah tahu nih udah populer banget yang saya perhatikan kan rasulullah ke Gor Hiro umurnya 40 tahun Gor Hiro itu naiknya susah loh bukan bukan gampang dan beliau kan disana berapa hari ya terus pulang ngambil bekel lagi naik lagi sampai 2 tahun 2 tahun kayak gitu 2 tahun nyata hodas itu selama 2 tahun berarti kan fisiknya rasulullah kan wah luar biasa ketika rasulullah ke Guasur umurnya berapa rasulullah hijrah 40 tambah tambah 13 53 53 masih bisa naik Guasur Guasur kan naiknya susah berarti kan fisiknya rasulullah kuat rasulullah tahun ke 10 ya tahun 10 ke hijrah pra selain ke Mekah cuma 450 kilometer naik ontak beliau juga ke tabuk tabuk 900 kilometer sampai 1000 kilometer 1000 kilometer naik naik ontak umurnya berapa umurnya 62 tahun ini Ustadz Aris 57 tahun udah kakinya udah saya kaki saya udah asap urat rasulullah ternyata sehat wal walafiat baik kita terusin terusin sedikit lima menit yang menarik adalah komentarnya warokoh ketika Khadijah cerita dan Rasulullah nambahin apa kata-kata warokoh Ibn Nofal Hadana Musa Hadana Musa Aladzi Aladzi Nazzalallahu Ala Musa ini mah malaikat yang turun kepada Nabi Musa sama kisahnya Nabi Musa terus Ya Laitani Fiha Jazaun kalau saya masih muda saya akan dan saya masih hidup saya akan tolong inti ya wahai Muhammad sampai akhir hayat saya dari apaan dari gangguan orang-orang yang akan mengganggu kamu Rasulullah sampai negesin lagi awamu khriji yahum emang saya mau mau diusir emang saya mau digangguin nah kata-kata warokoh pasti nam ini bakal diganggu lam yati rojulun kotun bimisibat jikta illa udiyah gak ada orang yang kayak seperti antum seorang Nabi kecuali akan diganggu soal akan dimusuhi nah kita buat buat kita hikmahnya apaan kita orang-orang yang mengajarkan kebaikan mengajarkan kebaikan itu pasti akan banyak diganggu orang pasti akan menemui tantangan nah ketika ditantang ini ada yang ada ansor ada yang menolong ada yang malah ikut ikut menghancurkan ya ikut mencoba untuk membat apa namanya menghalangi atau menghancurkan dihancurkan nah buat kita ya Nabi Muhammad aja dari awal udah di kayak giniin udah kayak diginiin apalagi kita-kita yang bukan bukan Nabi nggak akan tapi Nabi Muhammad ada yang nolong kita juga pasti akan ada yang nolong karena indal batila karena dahukwa itu kan setelah proses bukan langsung apa namanya kebenaran akan menang itu bukan bukan langsung menang akan tapi kebenaran akan menang setelah proses perjuangan nah kita harus harus berjuang untuk menang berjuang apa di bidang ekonomi oke di bidang pendidikan oke di bidang sosial juga oke kita-kita perjuangkan kebenaran walaupun kita akan menghadapi segala cobaan sampai seorang Nabi aja sampai diusir dari negerinya awamuhriyahum kuala naam sayang waraqah bin nopal tidak sempat membela Nabi karena umurnya sudah tua dan beliau tidak-tidak sempat melihat perjalanan Rasulullah di Mekah aja nggak sempat sampai akhir apalagi di di Madinah dan tentu kita tahu bahwa hikmahnya Rasulullah berjuang bukan di bukan di setir atau bukan direkayasa oleh orang tertentu kalau waraqah ini ini hidup dan terus membela Rasulullah sampai akhir hayatnya mungkin ada tuduhan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah copy paste dari apa yang diketahui oleh waraqah lewat kitab-kitab yang sebelumnya nah karena waraqah nggak sempat meneman Rasulullah nah walhasil hikmahnya adalah apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa wahyunya bener-bener murni sebagai ajaran Allah subhanahu wa ta'ala nah mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan ini ini belum belum rame temanya insya Allah nanti pas rame temanya akan kita bahas lebih dalam lagi kita baca pateah ya kita baca pateah mudah-mudahan kita-kita semuanya ini semakin kuat imannya semakin mencintai Allah mencintai Rasulullah mencintai para sahabat mencintai para ulama sehingga kita di akhirat nanti dikasih kesempatan untuk duduk bersama mereka bersama Rasulullah sallallahu salam ikinkan niyya al-fatiha wa'cham alhamdulillah ya Mashiach all-rajim as-rahmann wa'alaikum ya tenang alhamdulillah wa'alaikum 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 Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah